Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bermikin Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang simpan Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kode-kode akhir dari pemberkasan CPNS Kenapa sih aku harus bahas kode-kode akhir? Karena ini tuh udah mulai hampir pemerintah SKB, udah mau masuk ke pemberkasan ya teman-teman Jadi biar kalian di pemberkasan gak bingung dengan kode-kode ini Jadi biar kalian saat pemberkasan nanti gak bingung tentang istilah-istilah kode-kode ini Lebih baik saya sampaikan sekarang Dan biar kalian lebih tau lagi teman-teman tentang pemberkasan Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu buat Bermikin secaranya Klik like, tinggalkan komentar, kita subscribe Jadi sebelum bahas aku mau ucapin selamat untuk kalian semua yang udah masuk pemberkasan CPNS Selamat, selamat, selamat Semoga pemberkasan CPNS kalian lancar Dan yang belum beruntung masuk pemberkasan CPNS yang sedih Coba lagi teman-teman di periode-periode yang akan datang Jadi langsung aja kita bahas mengenal istilah-istilah pemberkasan akhir atau kode akhir untuk pemberkasan CPNS Jadi ini dasar hukumnya dari Peraturan Badan Kepegawai Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil Dijelaskan pada halaman 23 Poin D, hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari instansi pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut Ada tiga jenis Yang pertama, usul penetapan NIP yang memenuhi syarat dalam kurung MS akan ditetapkan NIPnya Jadi kode MS Yaitu singkatan dari memenuhi syarat Dimana berarti syarat kalian tuh sudah lengkap Sudah oke Dari jenisnya Dari isi berkas-berkas yang kalian kumpulkan Itu sudah oke semua Sehingga mengantarkan kalian menjadi CPNS Calon Pegawai Negeri Sipil Gitu teman-teman Selanjutnya pada poin 2 peraturan tersebut disebutkan Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap Atau BTL Dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi Jadi kode BTL itu memiliki arti berkas tidak lengkap ya Kalau dari peraturan tadi ini akan dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan untuk dilengkapi Jadi nanti instansi dapat pemberitahuan kalau berkas itu BTL dan peserta ini harus melengkapi dokumen yang kekurangan Jadi sebenarnya peserta CPNS apa sih yang bisa dikategorikan BTL? Kalau misalnya menurut saya sih mungkin jenis berkasnya itu kurang lengkap atau tidak lengkap Atau berkasnya ada yang kurang sesuai kualifikasinya dengan apa yang dimau Misalnya nih ada syarat surat kesehatan jasmani dan rohani Tapi palah kalian bikin surat keterangan jasmani aja Rohaninya nggak ada gitu ya teman-teman Itu masih kurang lengkap dan kurang sesuai Walaupun ada bukti fisik suratnya tapi kurang sesuai Nomor tiga Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat atau TMS dikembalikan dengan surat pemberitahuan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan alasannya Kode yang ketiga adalah TMS yaitu tidak memenuhi syarat Jadi nanti bakal dikembalikan ke instansi Diberitahukan kenapa kode akhirnya BTL Karena ini-ini-ini karena mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi Sehingga dia dikategorikan menjadi TMS Kalau menurut aku ya TMS itu mungkin dia dari kualifikasinya kurang cocok Antara jabatannya dengan backgroundnya peserta tersebut Atau dari banyak deh Jadi kalian bisa cari kenapa peserta CPNS itu bisa TMS Banyak banget teman-teman Misalnya nih kayak gini Dia formasinya cum laude Cum laude itu harus universitasnya A Prodi-nya juga A Gak boleh universitasnya B Akaditasnya Walaupun prodi-nya tuh A Misalnya nih di akhir tuh baru ketahuan Kalau universitasnya tuh zaman dia lulus Itu adalah B bukan A Itu bisa mengguburkan loh teman-teman Karena itu formasi cum laude Seperti itu Jadi kalau misalnya menurut aku Yang BTL ini Ini kan masih di warning nih Dari instansi Oh ini-ini-ini Yang berkasnya kurang lengkap Jadi menurutku Di pemberkasan nanti Di bagian daftar riwayat hidup Atau DRH Kan suruh isi email Dan nomor handphone Itu harus aktif Itu penting banget teman-teman Siapa tau kalian dihubungin oleh instansi Kalau berkas kalian tuh masih ada yang Kurang lengkap Kurang cocok Dan lain-lain Itu harus aktif banget teman-teman Jangan sampe Kak nomor aku tuh udah non-aktif Banyak juga loh yang udah komen-komennya gitu Jadi lebih baik Yang aktif-aktif aja Emailnya juga aktif terus Selama pemberkasan itu Kalian pantau email dan nomor handphone kalian Jangan sampe gak bisa dihubungin Siapa tau teman-teman Berkas kalian tuh masih ada yang belum lengkap gitu Jadi untuk melengkapi berkas di BTL-BTL ini Bener-bener kesempatan yang sangat langka teman-teman Maksudnya kesempatan terakhir nih kamu untuk melengkapinya Jangan sampe tuh kalian udah dihubungin-hubungin Kalian gak nyaut-nyaut Ya udah deh bingung Kalian gak tau apa-apa Padahal kalian harus melengkapi berkas tersebut Sayang banget kan itu kesempatan kalian Sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Semoga kalian semua yang nonton video ini Status akhirnya adalah MS Memenuhi syarat Jadi tinggal nunggu turunnya SK CPNS Amin Semoga kalian semua sukses Dan bisa menjadi rekan-rekan saya nantinya Segian dulu Jangan lupa buat support Selalu Bon Weekend Caranya klik like Tinggalkan komentar Serta subscribe